Sebelum mulai makeup, selalu menggunakan primer Di sini aku menggunakan primer yang bisa melembabkan kulit aku sekaligus mencerahkan Karena belakangan kulit aku lagi kusam banget Setelah mengaplikasikan ke seluruh wajah, ratakan dengan jari Kemudian untuk foundation aku menggunakan LA Grow Pro Coverage Foundation ini cocok banget untuk kondisi kulit aku yang lagi berjerawat Karena coveragenya itu medium sampai full Dan aku meratakan foundation tadi dengan menggunakan liquid foundation brush dari Real Technique Dan cara meratakannya, ditepuk-tepuk aja Jangan digeser-geser atau jangan diputer Karena kita mau bikin full coverage, jadi supaya foundationnya itu gak keangkat lagi Dan kalau masih kelihatan harsh line-nya, kalian bisa ratakan lagi dengan menggunakan makeup sponge Di sini aku menggunakan Miracle Complexion Sponge dari Real Technique Untuk concealer, aku menggunakan dua concealer yang berbeda Yang pertama, aku menggunakan Make Up For Ever Full Cover Dan ini untuk menutupi jerawat dan juga bekas-bekas jerawat Untuk warnanya juga aku pilih yang sesuai dengan warna foundationnya, supaya gak belang Dan untuk concealer yang kedua, aku menggunakan Pro Conceal Dan shades-nya itu aku pilih yang 1-2 shades lebih terang daripada foundation Karena aku mau pakai ini untuk highlight Dan aku mau highlight di bagian bawah mata aku Lalu juga di bagian dahi, tulang hidung, dan juga sedikit di bagian dagu Kemudian set semuanya dengan menggunakan loose powder Pertama, aku langsung set bagian bawah mata aku, supaya gak crack Kemudian aku mengaplikasikan loose powder-nya ke seluruh wajah Terutama di area T-zone, karena area tersebut yang paling cepat berminyak Kemudian aku mengaplikasikan bronzer untuk membuat kulit terlihat lebih sehat Dan aku mengaplikasikannya ke bagian bawah tulang pipi Ke sisi kiri kanan dahi, dan juga ke bagian bawah rahang Dan aku mengaplikasikan blush on untuk membuat makeup terlihat lebih segar Aplikasikan setting spray ke seluruh wajah, supaya makeupnya menyerap dan lebih tahan lama Supaya highlighter lebih keluar, aku biasanya basahi brush dengan setting spray Kemudian aplikasikan highlighter ke tulang pipi, tulang alis Tulang hidung Cupid bow lips, dan juga sedikit di dagu Untuk eye makeup, aku menggunakan Morphe 35O Eyeshadow Palette Dan aku mengaplikasikan dua warna taupe yang paling muda yang ada di eyeshadow palette ini Sebagai transition color Kemudian dengan warna coklat, aku memberikan definisi lagi di bagian eye socket Karena lipatan mata aku tidak terlalu tinggi Jadi pada saat menggunakan eyeliner, terkadang lipatan matanya jadi suka hilang Jadi untuk membuat ilusi lipatan mata atau kelopak mata yang lebih tinggi dan lebih besar Aku menggunakan cut crease eye makeup Dan disini aku mengaplikasikan concealer Dan seperti yang kamu lihat, aku menggambar lipatan mata yang lebih tinggi daripada lipatan mata asli aku Kemudian set concealer yang sudah kamu aplikasikan tadi Dengan matte eyeshadow berwarna putih atau yang warnanya serupa dengan warna concealer tadi Dan kalian bisa mempertegas kembali crease-nya dengan menggunakan warna taupe yang lebih gelap Atau warna coklat tua Untuk look kali ini aku menggunakan dua warna eyeliner Yang pertama aku akan mengaplikasikan eyeliner berwarna hitam terlebih dahulu Dan untuk look ini aku mau bikin winged eyeliner yang kayak di instagram-instagram Jadi winged tipnya agak tinggi, agak sedikit cat eye Lalu aplikasikan eyeshadow berwarna biru di atas eyeshadow hitam yang sudah kamu aplikasikan tadi Dan jangan lupa aplikasikan bulu mata favorit kamu Kemudian aku mengaplikasikan warna coklat di bagian bawah mata aku Dan aku mengaplikasikan eyeliner berwarna putih di bagian waterline mata aku Dan aplikasikan mascara untuk bulu mata bawah kamu Aplikasikan highlighter atau disini aku menggunakan warna shimmer nude yang ada di eyeshadow palette-nya di bagian inner corner mata Kemudian dengan warna taupe yang ada di eyeshadow palette ini Aku mengaplikasikannya sebagai shading hidung Last but not least, put your lipstick on Karena dendanan matanya udah cukup menonjol dengan eyeliner berwarna biru Jadi untuk warna bibirnya aku pilih yang warna nude aja Dan disini aku menggunakan nude made lipstick dari MAC yang berwarna velvet teddy Dan ini adalah warna favorit aku And your makeup is done Terima kasih telah menonton!